assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dokumen-dokumen pemain naturalisasi rencana dikirim ke pemerintah pekan ini namun sebelum kita lanjut ke pembahasan mohon tekan tombol like comment dan subscribe terlebih dahulu agar kalian enggak ketinggalan info menari sekitar tim nasa Indonesia PSSI buka suara soal kabar terkini empat pemain keturunan yang dipilih Sintayong PSSI menjelaskan dua pemain sudah hampir memenuhi perseratan dokumen untuk proses naturalisasi Hasan Yabdol Ghani selaku komite eksklusif ECO PSSI yang mengurus naturalisasi menjelaskan bahwa tim legal PSSI akan memeriksa kelengkapan dokumen saat ini masih ada dokumen yang kurang masih proses jadi kemarin sudah masuk ke tim legal PSSI dari tim legal dikabarkan masih ada dokumen yang kurang sekarang yang kurang itu lagi kami minta ke mereka dan mereka menyatakan Oke tapi sampai sekarang belum terkirim kata Hasan Yabdol Ghani kepada Kumparan Selasa 25 Januari Hasan Yabdol Ghani berharap dokumen dokumen tersebut bisa segera dilengkapi pekan ini sehingga PSSI dapat segera meneruskan dokumen itu ke Kementerian Pemuda dan Olahraga Kemampora dokumen yang dimaksud adalah milik Jordi Ahmad dan Sandi Wallace terang Hasan Yabdol Ghani belum melampirkan dokumen dokumen ini untuk dua pemain kalau yang dua lagi dokumen belum ada yang sudah masuk dokumennya Jordi Ahmad dan Sandi Wallace terang Hasan Yabdol Ghani dua pemain ini masih bisa kita ukur untuk bergabung timnas sesuai target pada Juni 2022 tapi kalau yang dua lagi belum kirim dokumen jadi mudah-mudahan bisa secepat bungkasnya ada pun nama runner urat maun masuk menghantikan Kevin dik rogner menggeser Kevin dik karena alasan taktikal hal ini sebab posisi Kevin dimulai sama dengan Sandi Wallace yakni back kanan sementara runner adalah seorang berlandang serang atau finger dengan dan demikian komposisi empat pemain keturunan yang saat ini tengah dibidik untuk membela tim nasi Indonesia adalah Jordi Ahmad Sandi Wallace Meisselger dan rogner urat maun terima kasih bagaimana menurut kalian selamat menikmati